Gerakan pangan murah yang digelar oleh pemerintah kota Palopo bekerjasama dengan perumbulok di serbu warga di lapangan Pancasila pada Rabu 6 Maret 2024. 20 ton beras habis diborong warga dalam waktu tak cukup satu jam. Harganya yang sangat terjangkau menjadi alasan utama masyarakat rela antri berdesak-desakan demi mendapatkan bahan pokok yang diinginkan. Tak sedikit warga yang datang terpaksa harus kecewa. Sebab tidak kebagian meski sudah mengantri cukup lama. Beras SPHP kemasan 5 kg dijual dengan harga Rp52.000, minyak goreng Rp17.000 per liter, dan tepung terigu Rp10.000 per kemasan. Pasar murah ini diharapkan bisa meredam gejolak kenaikan kebutuhan pokok jelang bulan Ramadan. Wakil pimpinan cabang bulog Palopo Fiona Ceria mengatakan pihaknya membatasi pembelian beras hanya 2 sak per orang atau seberat 10 kg. Di hari kedua gerakan pangan murah, perumbulok akan menandai jari warga dengan tinta seperti halnya dengan pemilu untuk menghindari adanya oknum yang akan menjual kembali. Sehingga ada masyarakat lainnya yang tidak kebagian. Untuk pengambilan beras pada pelaksanaan gerakan pangan murah hari ini kami batasi 2 sak per orang, 10 kg. Nah untuk kegiatan besok kami akan mulai dengan menandai sama kayak pemilu ditandai dengan tinta. Pada kesempatan yang sama penjabat wali kota Palopo Asrul Sani yang terjun langsung memantau gerakan pangan murah mengatakan kegiatan ini rutin dilakukan setiap Jumat dan dijadwalkan akan dilaksanakan di setiap kecamatan agar masyarakat bisa mendapatkan bahan pokok murah secara merhata. Gerakan ini kita lakukan setiap hari Jumat. Setiap hari Jumat kita lakukan di sini dan kita akan gilir juga di kecamatan-kecamatan supaya masyarakat bisa membeli pangan murah maupun bahan murah secara merhata di seluruh kota Palopo Asrul Sani. Kenapannya kita memastikan bahwa kebutuhan bahan-bahan untuk masyarakat itu ada dan harganya terkendali. Nada Gabrielia mengabarkan dari kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan.